Rutan Palangkareya latihan pencegahan kebakaran Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palangkareya, Kelimantan Tengah menggelar sosialisasi dan simulasi pencegahan kebakaran Rabu 21 September 2021 Simulasi pemadaman kebakaran di rutan Palangkareya Rutan Kelas 2A bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkareya Petugas Damkar mengenalkan berbagai metode pemadam api baik secara modern maupun tradisional seperti pemadaman dengan menggunakan karung basah dan alat pemadam api ringan Kepala Rutan Kelas 2A Palangkareya, Suwarto mengatakan sosialisasi dan simulasi ini sebagai upaya mencegah terulangnya musibah kebakaran di lembaga pemasyarakatan Tangerang serta instruksi dari pimpinan di pusat kelihatan hari ini sosialisasi pemadaman kebakaran itu merupakan upaya tindak lanjut untuk memberikan pemakalan kepada petugas agar mereka punya pengetahuan dan pemahaman bagaimana memadamkan api tentu dengan bekal ini juga mereka ketika terjadi musibah kebakaran bisa melakukan upaya-upaya untuk melakukan penjagaan penanggungan kebakaran ini sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkareya Keloriana menuturkan sosialisasi diberikan berdasarkan teori pemadaman yang benar hari ini kita lakukan sosialisasinya sosialisasi berdasarkan teori dan saya minta dengan Kepala Dukan semua ASN semua warga duniaan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mampu mengoperasi menautan APAR ya APAR itu penting untuk pencegahan dini atau penanggungan dini pada saat terjadi titik api awal langsung itu mereka-mereka yang terdekat dulu sebelum dari damper datang jadi pelatihan harus terus dilakukan juga ya pelatihan akan berlanjut dan Pak Kepala tadi setuju 6 bulan sekali Luriana mengharapkan dengan adanya simulasi ini kewaspadaan terjadinya kebakaran di rutan dapat ditingkatkan dari Palangkareya, Peri Wahyudin, Kabupaten TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!